Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga dalam serial Menjadi Seorang Ayah Nah tema kita kali ini adalah Ayah yang memiliki tujuan hidup Kisah yang saya mau angkat sebagai bahan inspirasi adalah Isak ditulis dalam kejadian pasal 24 ayat yang keempat Bagaimana Isak ketika sadar bahwa waktunya untuk meninggal Sudah tidak lama lagi ia ingin memberkati anaknya yang sulung yaitu Esau Tapi cukup menarik bahwa sebelum memberkati maka dia memanggil Esau dan berkata Buatlah saya makanan enak yang aku sukai setelah itu kamu saya berkati Nah menurut saya ini Ayah yang tidak memiliki tujuan hidup atau nilai kehidupan yang ilahi Karena Isak menyamakan berkat kesulungan dengan seporsi makanan yang disukai Jadi sudah mau mati yang dipikir masih makanan aja Disebutnya makanan enak berburulah gitu ya Bukan makanan sehat jadi jelas ditulis makanan enak Kenapa dalam kisah selanjutnya kita menjumpai Esau yang juga merendahkan hak kesulungan Dimana ketika dia ingin semangkok kacang merah Lalu adiknya Yaakob berkata ya jual dulu hak kesulunganmu gitu ya Lalu Esau berkata ya saya gak lama lagi mati apa arti hak kesulungan Esau itu matinya masih lama Saya hanya curiga saja atau menafsirkan Jangan-jangan sikap Esau itu diwarisi dari ayahnya Yang memang Alkitab menulis Isak mau mati Dan dia mau memberkati anaknya sebuah berkat kesulungan Tapi dia minta makanan dulu Kenapa dia gak minta supaya Esau melayani Tuhan Bangun mesbah berdoa Kalau zaman sekarang terlibat dalam pelayanan gitu ya Atau kasih target nulis buku Kalau saya Ya paling gak anaknya ini diminta berbuat sesuatu yang ada hubungannya dengan kebaikan Pelayanan berguna bagi sesama Lalu diberkati Tapi tidak Isak minta makanan sebelum dia memberkati anaknya Seorang pemimpin dalam hari ini Ayah pemimpin keluarga Dia harus punya tujuan Tentu yang namanya makan, kaya, liburan Memiliki properti yang banyak Bukan sebuah kesalahan Bahkan itu tanggung jawab seorang ayah dalam keluarga Menyediakan itu semuanya Tapi jika mendekati kematian Masih itu saja yang dibicarakan, yang diinginkan Nah ini bisa berarti bahwa Tidak memiliki tujuan hidup Berbicara tujuan hidup Maka saya lebih senang meneladanin Paulus Paulus punya konsep hidup yang dia tulis dalam Filipi Pasal 1 ayat 21 sampai 25 Yang intinya adalah Bagiku hidup itu Kristus dan mati itu untung Tapi jika aku harus hidup di dunia ini Maka berarti bagiku bekerja menghasilkan buah Sebenarnya Paulus ingin mati Atau ingin lebih baik diam bersama dengan Tuhan Yaitu sama dengan mati Tapi lebih perlu bagiku Kata Paulus Kalau aku tinggal karena kamu Supaya melalui keberadaanku Sukacitamu, imanmu bertumbuh Jadi Paulus ini orang yang punya tujuan hidup Kalau dia hidup Maka dia mau bekerja menghasilkan buah Dan buah itu buah yang kekal Jadi persis seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Yohanes 15 Bahwa bukan aku, bukan kamu yang memilih aku Tapi aku yang menetapkan kamu Supaya kamu bekerja memberikan buah yang tetap Buah yang tetap itu kalau orang lahir baru Masuk sorga karena pengaruh kita Itu buah kerajaan Orang lain berubah karena pengaruh kita Itu buah pelayanan Kita sendiri berubah Itu namanya buah roh Nah inilah yang harusnya Menjadi tujuan hidup Orang yang sudah ditebus Dan diselamatkan Jika orang tua memiliki tujuan hidup yang ilahi Tentu dia akan mampu mendidik anaknya Tujuan hidup yang sama Atau tujuan hidup ini bisa diwujudkan Dalam bentuk nilai-nilai hidup Yang akhirnya memberikan prioritas Hidup ini apa yang dituju Apa yang dikejar Demi tujuan itulah Semua yang namanya prasarana Prasarana disiapkan Misalnya untuk berbuah Kita perlu kepandean Kita belajar yang pintar Supaya berdampak bagi banyak orang Untuk berdampak bagi banyak orang Kita perlu keuangan biaya Kita bekerja mencari uang yang banyak Bangun sekolah berdampak bagi sesama Dan seterusnya Tapi tujuan hidupnya adalah Bekerja menghasilkan buah Inilah inspirasi yang saya sampaikan Untuk keluarga Indonesia bahagia Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!